biasanya yang belum akan muncul bunga tanda-tandanya daunnya agak nguncup ke atas seperti ini nah seperti ini ketika ada daun mangga sudah daunnya itu mekar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya pada kesempatan video kali ini saya akan melakukan pemupukan rutin tanaman mangga pada polybag atau planter bag ini teman-teman ini pemupukan yang ketiga jadi pemupukan ini untuk memunculkan pembuahan kita lakukan setiap interval satu minggu sekali nah tapi tidak semua tanaman bisa dipacu untuk pembuahan kita harus mengetahui dari sifat-sifatnya dan tanda-tandanya nah ketika baru kita tanam satu minggu, dua minggu, satu bulan atau dua bulan kita dipacu buah tidak akan mungkin berbuah walaupun setiap hari kita pacu pupuk pembuahan nah beda dengan mangga ini teman-teman ini mangga jenis cokanan jadi mangga ini memang cepat berbuah walaupun baru ditanam berbeda dengan tanaman yang lain seperti durian maupun jambu nah ini bisa berbuah sepanjang musim dalam satu tahun bisa tiga sampai empat kali jadi walaupun ini baru sekitar sudah enam bulan kita tanam jadi sudah bisa dibuahkan karena ketika melalui grafting walaupun seperti ini ini sudah termasuk dikategorikan tanaman yang sudah tua apalagi melihat daunnya ini memekar bukan kuncup biasanya yang belum akan muncul bunga tanda-tandanya daunnya agak nguncup ke atas seperti ini nah seperti ini ketika ada daun mangga sudah daunnya itu mekar seperti ini bisa dilihat teman-teman ini memang belum ada tanda-tanda untuk berbunga ini bisa dilakukan dipacu dengan pemupukan pembuahan jadi dalam arti nanti akan segera memunculkan bunga ketika kita pupuk interval tujuh hari sekali atau satu minggu sekali biasanya dalam waktu sekitar enam kali pemupukan itu paling lama sudah akan memunculkan bunga nah ini akan kami lakukan pemupukan yang ketiga teman-teman insya Allah ini akan kami perlihatkan terus setiap satu minggu sekali dan ketika kapan berbunga kita akan mencoba berhasil atau tidak untuk memacu pembungaan mangga ini nah langsung saja teman-teman akan kami lakukan pemupukan dan pupuk apa yang akan kami gunakan tonton videonya hingga selesai nah inilah pupuk yang akan kami gunakan untuk memacu pertumbuhan bunga pada tanaman mangga yang sudah enam bulan kita tanam jadi pemupukan yang ketiga sama menggunakan ini terus pemupukan satu dua tiga empat lima enam menggunakan pupuk ini nanti akan kelihatan setelah enam kali kita pupuk berbunga atau munculnya tunas itu akan kelihatan setelah enam kali kita pupuk sekali lagi nah ini menggunakan pupuk kanotiga merah atau cpn untuk takarannya di pupuk ini tercantum dua sampai lima sendok makan per satu liter air jadi ini kami siapkan sepuluh liter air untuk dosisnya yaitu tiga sendok makan nah seperti ini sendok makan penuh satu dua tiga terus yang kedua menggunakan pupuk mkp ini sangat cocok sekali untuk pembungaan karena mengandung ungsur pospat yang sangat tinggi jadi pupuk mkp ini sangat cocok untuk memunculkan pembungaan nah ini pospatnya 52% dosisnya mkp ini sama tiga sendok makan seperti ini satu dua tiga nah setelah kita campurkan jadi satu langkah berikutnya kita aduk hingga rata nah setelah kita aduk rata seperti ini semua pupuk sudah terurai baru kita lakukan pemupukan dengan dosis kalau menggunakan planter bag ini sekitar 28 liter kita gunakan tiga gayung atau tiga liter air nah seperti ini satu dua tiga ini agar fungsinya semua media pada planter bag ini semua basah terkena pupuk ini nah seperti inilah cara pemupukan mangga untuk memacu pembungaan semoga video ini bermanfaat terima kasih cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh kemudian